Kolaborasi Inspeksi Sarana Sanitasi Aman Rumah Tangga digelar di Kabupaten Luhu Timur Sulawesi Selatan. Sebanyak 48 stakeholder dari unsur Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Sanitarian dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Dinas PMD, juga Poltekes Kemenkes Makassar terlibat dalam kegiatan yang digelar selama 2 hari, 18 hingga 19 Oktober 2024. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan sanitasi aman. Kolaborasi para pihak juga merupakan hal yang ingin dicapai dan perlu dilakukan dalam pelaksanaan sanitasi aman. Di sini, Dinas PUPR berperan dalam menyediakan sarana, namun sosialisasi kemasyarakat terkait pentingnya sanitasi aman sangat memerlukan keterlibatan Dinas Kesehatan. Menurut Hamzah Sinring dari Yayasan Bakti, Dinas Kesehatan memiliki pendekatan yang disebut, sanitasi total berbasis masyarakat. Dengan salah satu pilar utama adalah pengelolaan limbah cair. Kenapa kita melaksanakan secara kolaboratif ini, kegiatan ini? Oleh karena berbicara soal sanitasi aman dan berkelanjutan, tidak bisa terlaksana hanya satu pihak saja. Dinas PUPR memang menyediakan sarana, sarana yang terstandar, lalu menyediakan layanannya. Tetapi yang yang menyesusiasiskan ini ada di Dinas Kesehatan. Ada program Dinas Kesehatan, ada pendekatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Pilar kelimaannya itu adalah pengelolaan limbah cair. Dan itu tidak bisa selesai di Dinas Kesehatan. Tetapi harus dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Karena itu kedua sekelor ini harus bekerjasama dengan baik. Ada protekes kemingkes Makassar. Kenapa adik-adik masyarakat, dosen-dosen kita terlibat di sini, diundang bersama di sini? Karena mereka adalah agen perubahan yang memproduksi tenaga-tenaga kesehatan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, bagaimana melanjutkan perjuangan pembangunan sanitasi aman. Kepala Bidang Perekonomian Bapelit Bangda, Lutim, Muhammad Mujahid Saleh, STMSI, mengaku kegiatan ini sangat tepat sasara. Mengingat permasalahan sanitasi menjadi isu strategis yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah Lutimur. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama pemerintah daerah, khususnya kami di Bapelit Bangda, Kabupaten Lutimur, bahwa bakti memilih Kabupaten Lutimur yang bekerjasama dengan UNICEF untuk melakukan kegiatan kolaborasi terhadap inspeksi aman rumah tangga di Kabupaten Lutimur ini. Tentu ini menjadi salah satu isu strategis yang selama ini kami memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena kita tahu bersama bahwa sektor sanitasi ini memang menjadi hal yang kurang menjadi perhatian dari seluruh pihak. Nah kita harap dengan penguatan melalui koraborasi ini, yang sebelumnya juga bakti sudah melakukan pendampingan workshop terhadap bagaimana pengelolaan ini. Kita harap dengan kegiatan hari ini, ini bisa lebih memperkuat lagi karena menghadirkan seluruh stakeholder termasuk sanitarian. Dan hadir juga dari Poltekes yang dari sisi akademis tentu makin memperkuat bagaimana strategi penanganan sanitasi di Kabupaten Lutimur. Mujahid menambahkan dengan adanya penguatan kolaborasi ini akan lebih memperkuat seluruh stakeholder, khususnya sanitarian. Ditambah lagi kehadiran dari Poltekes Kemenkes Makassar juga mampu memberikan sumbangsi dari sisi keilmuan dan memperkuat strategi penanganan sanitasi di Lutimur. Kolaborasi Inspeksi Sarana Sanitasi Aman Rumah Tangga ini ditutup dengan melakukan kunjungan ke lokasi instalasi pengelolaan tinja atau IPLT.